Halo guys, kembali lagi di otopart.id. Ini adalah upgrade terbaru dari Orca, ADR9988 New Standard Series yang menetapkan standar baru pada head unit Android. Buat teman-teman yang mungkin sudah familiar dengan produk Orca, sudah tidak asing lagi dengan bentuk kemasan yang satu ini. Ya, ini adalah seri ADR988 standar yang mengalami peningkatan fitur dan upgrade dari sisi user interface dan juga hardware yang kini dilengkapi dengan Android Auto dan Apple CarPlay. Di episode kali ini kita akan unboxing apa saja yang terdapat di dalam kemasan Orca ADR988 New Standard Series ini dan kita juga akan mereview bagaimana experience dari penggunaan head unit ini. Head unit Android Orca ADR9988 New Standard Series ini sudah dilengkapi dengan Android Auto dan Apple CarPlay. Kini tersedia dalam 3 ukuran yaitu 7, 9, dan 10 inci. Produk ini sudah bersertifikasi SNI atau Standar Nasional Indonesia. Di sini kita bisa melihat spesifikasinya. Jadi ini yang seri standar dan prosesornya sudah octa-core. Layarnya IPS, kapasitif touchscreen dengan resolusi display 1024 x 600 pixel dan resolusi playbacknya 1080 pixel. Spesifikasi RAM-nya adalah 2GB dengan internal memory 32GB. Tertera juga di kemasan depan. Produk ini dilengkapi dengan teknologi voice command dan juga sudah ada DSP atau Digital Signal Processing. Dan di seri ini sudah ada DSP dengan equalizer 32 bands. Oke, tambah panjang lebar. Sekarang kita buka kemasannya. Pertama saat kita buka guys, ini ada head unitnya yang sudah dikemas dengan baik ya. Ini adalah bentuk seluruhan dari head unit Orca seri standar ini. Build quality-nya terasa sangat durable dan solid ya. Di belakang ada input untuk socket power. Input socket 20 pin, 12 pin, 8 pin, 4 pin, 6 pin, 10 pin, dan juga sudah disertakan dengan jack antena serta GPS. Kemudian kita juga mendapatkan kabel socket power harness yang plug and play untuk di mobil Toyota. Kita juga disertakan paket-paket perkabelan. Di dalamnya ada 2 buah USB socket, 6 pin dan 4 pin. Kemudian ini juga ada modul antena GPS. Dan ini adalah kabel 20 pin RCA untuk video dan audio input-output. dan subwoofer. Kemudian juga ada kabel input untuk kamera belakang. Dan terakhir bracket besi untuk fitment pemasangan. Tidak lupa juga nih guys, kita mendapatkan kartu garansi dan buku petunjuk cara pemasangan dan penggunaannya. Ya, jadi kurang lebih itulah semuanya yang kita dapatkan di dalam kemasan Orca seri standar ini guys. Sekarang waktunya kita coba nyalain head unit-nya nih guys. Kita akan coba gimana experience dari menggunakan head unit ini. Jadi saat kita nyalakan, ini boot up screen-nya dan ini adalah launchernya ya guys. Dengan user interface yang baru di seri standar ini. UI-nya sangat user-friendly. Seger banget ya. Gurih itu gambarnya, kelihatan jernih. Nah, desainnya juga ergonomis. Bikin lebih nyaman di mata untuk digunakan. Juga lebih mudah gitu. Dengan jari kita bisa mengakses semua tombol-tombol, semua icon-icon yang ada di launcher ini. Jadi di launcher depan ini kita bisa melihat nih guys, ada speedometer di sebelah kiri. Ada informasi waktu jamnya. Ada musik dan radio ya. Dan fungsinya sama sih seperti Android pada umumnya. Kita bisa slide ke bawah untuk pengaturan brightness-nya. Kita mau seberapa silau nih. Dan kita juga bisa mengatur seberapa besar volume yang kita inginkan. Di pojok atas kiri, sama seperti yang sebelumnya, ini adalah navigation bar. Jadi yang paling kiri adalah button untuk back, untuk kita kembali. Kemudian yang tengah itu adalah untuk kembali ke home. Dan yang paling kanan adalah untuk overview atau untuk multitasking. Jadi misalnya kita mau untuk melihat tab-tab yang ada aplikasinya dan kita mau membuat speed screen, kita klik tombol ini. Di sisi kanan ini ada tiga aplikasi yang berjajar. Ini adalah application bar yang bisa kita pilih ke aplikasi apa yang kita inginkan. Misalkan kita paling sering buka Spotify, maka kita bisa menghapus slot aplikasi yang lama. Kita hapus. Kemudian kita cari aplikasi Spotify-nya dan kita drag dan kita tarik ke application bar yang ada di launcher depan. Untuk menggunakan aplikasi seperti YouTube, Netflix, dan Spotify, kita perlu menghubungkan terlebih dahulu internetnya. Kita bisa buka di settings dan kemudian kita buka hotspot. Untuk fitur voice command, kita bisa setting di topal voice ya guys. Di sini kita bisa memilih bahasa voice command-nya ada dua pilihan yaitu English atau Indonesia. Untuk koneksi Bluetooth, untuk panggilan hands-free, kita bisa buka di phone. dan kalau kita mau mendengarkan musik via Bluetooth, kita buka aplikasi BT Music. Jadi keunggulan utama yang ada di head unit ini adalah konektivitas Android Auto dan Apple CarPlay. Cara menghubungkan Android Auto-nya, jadi kita hubungkan dahulu smartphone Android via kabel data USB ke head unit, lalu kita buka aplikasi Z-Link. kita tunggu beberapa saat untuk proses pairing-nya berlangsung. Nah, seperti ini smartphone ketika sudah membaca ada fitur Android Auto, ada notifikasinya, kemudian kita diminta untuk memberikan izin supaya Android Auto bisa mengakses seluruh data di smartphone, kita izinkan semua. Setelah proses izin selesai, di layar head unit sudah langsung terhubung. kita bisa lihat di sini adalah Android Auto, jadi dengan Android Auto semua informasi dan aplikasi yang ada di smartphone kita sebelumnya bisa diakses langsung di head unit. Kita bisa menafigasi jalan yang kita sudah ketahui di Google Maps, kita bisa membuat panggilan ke teman-teman kita di WhatsApp atau telepon, menerima dan membuat pesan, dan mendengarkan musik di aplikasi seperti Spotify atau Jukes. Jadi salah satu kelebihan di Android Auto ini adalah asisten suara OK Google. Oke guys, kalau untuk koneksi Apple CarPlay, kita bisa buat pengaturan dulu di settings dan jangan lupa ya, pilih driver place-nya di right atau di sisi kanan. Kemudian untuk Apple CarPlay-nya, kita bisa menggunakan wireless CarPlay dengan koneksi via Bluetooth terlebih dahulu. Setelah selesai pairing Bluetooth, kita buka aplikasi Z-Link-nya. Setelah terhubung, kita bisa menggunakan Apple CarPlay. Sama halnya, di Apple CarPlay ini juga ada asisten suara Siri untuk penafigasi head unit. Kita bisa membuat panggilan langsung dengan perintah suara, kita bisa membaca dan membuat pesan masuk, mendengarkan musik atau podcast, dan juga semua aplikasi favorit kita yang sudah ada di iPhone seperti Spotify juga sudah ditampilkan di Apple CarPlay. Orca seri standar ini juga sudah dilengkapi dengan DSP32-band untuk kualitas audio yang premium dengan mini amplifier dan golden finger equalizer. Juga sudah ada pengaturan seat alignment untuk di front, right, rear, atau left. dan di tombol ini kita bisa menaikkan loudness. Aplikasi seperti YouTube dan Netflix itu tidak ada di Apple CarPlay atau Android Auto, tapi bisa kita akses langsung di halaman Android-nya. Kita juga bisa membelah tampilan dari head unit kita dengan split screen, yaitu caranya pertama kita klik dulu tombol di navigation bar, kemudian kita tarik aplikasi yang kita inginkan, misalnya YouTube, kita drag dan kita lepas di bagian kanan. Kemudian di sisi kiri kita pilih aplikasi lainnya. Untuk keluar dari mode split screen, kita cukup menarik dari tengah layar dan kita tarik ke kiri seperti ini untuk membuat aplikasi yang di sisi kanan menjadi layar penuh. Kemudian ada juga aplikasi SW Learning atau Steering Wheel Learning. ini fungsinya untuk memprogram semua tombol steering wheel kita sesuai dengan fungsinya. Oke guys, sampai disini dulu ya video unboxing dan review fiturnya dari produk head unit Orca ADR 988 seri new standar. Semoga video ini dapat membantu sobat yang sudah maupun belum memiliki produk ini. Jika sobat ingin tahu lebih lanjut, sobat bisa langsung hubungi website kami di www.totopart.id atau langsung whatsapp ke 0858 9300 8522 Support terus channel kami ya guys supaya kami bisa terus berkarya dengan memfollow, subscribe, comment, dan share ke teman-teman kalian. Thank you guys sudah menonton video ini sampai bertemu ya di video selanjutnya. di video selanjutnya.